Percaya bahwa setiap hal yang udah terjadi itu adalah sesuatu yang udah disetujui sama Tuhan Berpisah sama orang-orang yang udah lama bareng sama kita Terus udah jalanin hidup ya Seluruh hidup kita udah mereka tau Terus abis itu berpisah tuh kayak Ah, tail Sebut satu nama dari musik Indonesia yang kamu anggap sebagai panutan atau role model Tapi juga sebagai saingan buat kamu Sebenernya kakak Glenn sih Tapi kalau untuk saingan ya gak mungkin ya Beda level ya Cuman kalau selain dari kakak Glenn yang masih ada Itu kakak Judika Bang Jude Oke Siapa musisi Indonesia yang sangat ingin kamu ajak berkolaborasi? Yang pengen banget berkolaborasi sih Kalau cewek ya Pengen banget sama Teocha Karena Menurut Anmes tuh Teocha punya suara yang soulful Kalau dia niniin sesuatu itu bener-bener dari hati Dan kalau diajak duat sih kayaknya cocok banget Dan emang karena udah suka banget Teocha dari kecil ya Jadi pas udah ada di industri musik Anmes-nya pengen banget buat sama Teocha Kalau untuk show-nya Ya antara itu dua tadi Kalau gak kakak Glenn ya emang bang Judika Tapi ya Kayaknya peluangnya ada di abang Judika sih Kalau abang Judika mau Karena idolanya ame banget sih Oke kalau mendapat kesempatan nih jadi berkolaborasi Kira-kira buat pembuatan lagunya akan seperti apa? Kalau pembuatan lagunya sih akan menyesuaikan karakter keduanya sih Karena gak mungkin lagu ini Bang Jude banget Terus lagunya juga Hanmes banget Jadi emang harus Harus menyesuaikan banget Dan emang lagunya juga pengen banget dibikin berdua Jadi emang ada dua rasa yang bisa digabungkan kayak rock sama mungkin pop R&B dijadiin satu Kayaknya asik sih dijadiin sebuah lagi Oke Anmes Andai gak jadi musisi Amek akan jadi apa? Mungkin Pegawai di kantoran Atau kalau enggak petinju Jadi emang dari kecil itu pengen banget jadi petinju Itu kan ketika udah mau naik ke Turnamen antar kelurahan Itu udah dilarang sama papa Dan kebetulan Amek itu juara di Salah satu sasana tinju Dan emang dari situ baru diwakilkan untuk Menjalani turnamen di antar kelurahan Dan emang gak Emang gak Jalannya gak disitu Dan emang kalau orang tua tuh kasih jalan tuh udah pasti berhasil gitu Dan Kalau mau jadi pegawai Pegawai di kantoran Emang sebelum Anmes terjun di industri musik Indonesia Anmes tuh udah menjadi Honor di salah satu kantor sih Di Kupang Gitu Kantornya masih ada? Masih ada Orangnya juga masih hidup semua Canda hidup Oke Dari semua lagu Anmes nih Mana yang lagi jadul lagu yang favorit dan mana yang last favorit? Kalau lagu favorit sih ada dua sih Jadi ada hanya rindu sama senyum lah Kenapa? Karena Kalau hanya rindu tuh Anmes bikin spesial buat Emang Orang-orang yang sudah kehilangan Emang orang tersayang Dan lagu ini Emang Mengobati rasa rindu Anmes karena udah kehilangan tiga orang tersayang Papa, mama, sama kakak Emang Terus lagu kedua tuh ada senyum lah Karena Anmes tuh bikin lagu itu Emang Supaya orang tuh ngerti arti bersyukur Dimana kalau kalian tuh ngerasa kalian sulit banget Kalian harus tau masih banyak orang lain yang lebih susah Jadi lagu itu favorit banget Kalau Semua lagu sih semua favorit Cuman kalau misalkan disuruh pilih kedua itu Oke Kalau emang gak ada yang Tidak favorit gitu Tapi ada gak dari sekian lagu yang Udah ini sepertinya punya banyak tantangan dalam pembuatannya gitu Kalau yang terlalu banyak tantangannya sih gak ada Cuman Karena terlalu sering dibawain Terus kayak Setiap promo single ini mintanya lagu itu Jadi kayak Wah dibawain terus Dibawain terus Jadi kayak Bukannya gak suka lagunya sih Cuman kan Kenapa harus lagu itu terus Jadi kayak orang tuh taunya cuma dari lagu itu Cinta luar biasa sih Sekarang masuk ke babak selanjutnya Oke Kita mulai kembali Kok tegang ya Tegang Ame Apa yang lo benci dari hidup ini Perpisahan Karena Ya gak enak aja gitu Berpisah sama orang-orang yang Udah lama bareng sama kita Terus udah jalanin hidup Seluruh hidup kita udah mereka tau Terus abis itu berpisah tuh kayak Ah tail Gak enak Kakak terakhir lo mengalami Kebencian terhadap perpisahan Terakhir itu 2018 akhir Itu orang Orang yang paling disayang Yang terakhir pergi Dan emang dia sih yang palingan disayang Si ibu sih Karena 2015 itu kan Papa udah meninggal Abis itu Kakak paling pertama itu meninggal 2018 awal Terus di 2018 akhir Mama dong Jadi Jadi yang paling sad banget sih Itu sih Kehilangan kasih sayang Mama Pernah gak ampe pas bangun tidur gini Merasa Gak tau lo ngapain lagi Pernah Waktu Pandemi Jadi Apa dong ya Pandemi kan ya Sebenernya kita punya banyak waktu buat keluarga Punya banyak waktu buat Bikin sesuatu Yang Emang gak pernah kita bikin sebelumnya Ketika kita lagi sibuk-sibuk Manggung sana-sini Dan emang pas udah di rumah tuh Kayak Yaudah bangun tidur Tidur lagi Sampai kadang Pernah tuh satu kali tuh Tidurnya tuh jam 10 pagi Abis itu bangun jam Bangun tidurnya tuh Jam berapa ya Sekitar jam 10 malam Atau jam 12 malam Abis itu tidur lagi Sampai besok paginya lagi Baru bangun Jadi kayak Bingung mau ngapain Ya pernah kayak gitu sih Tapi akhirnya itu udah terhewati kan Waduh Udah apa Oke Oke Keputusan apa yang pernah Ame ambil Tapi Ame tuh sangat Menyesalinya banget Apa ya Oke Keputusan yang sudah Ame ambil Terus kayak disesali banget tuh main game sih Main PUBG Dan dari situ tuh kayak Terlambat sadarnya Karena udah Ya kita tau sendiri Kalo main game itu Nagi ya Terus abis itu lupa waktu Dan sebagainya Dan sampe sekarang pun kayak Apa namanya Mau berhenti pun susah banget Udah kejebak Sampai beli barang sana sini Di dalam gitu Jadi kayak Pas udah niat nih Oke besok gak mau main lagi Gak mau main game lagi Terus abis itu Besoknya pas ada Barang baru yang dirilis di game tersebut Jadi kayak Anjir keren nih barangnya Beli lagi gitu Jadi kayak memang Kalo Ame sih kejebaknya di PUBG sih Di game PUBG Mobile Dan dari Apa dari situ Kayak Ame senesal banget Udah kenal game ini Tapi Enak Oke kalo gitu Gue tulisin ke pertanyaan Oke Kalo lu jadi pemain Di sebuah game gitu Ame pengen jadi siapa Dan kenapa Kalo Kalo game Game yang Ame pilih Mungkin Sepak boleh Mungkin Ame sih pengen jadi keeper Kenapa Jadi Kak Ame sih pengen Pengen aja gak kebobolan Terus kayak Apa namanya Pengen jadi orang paling Paling penting Paling Paling Berpengaruh dalam tim Karena orang kan selama ini mikir Striker tuh paling berpengaruh Habis itu Sebenernya dalam tim tuh Semuanya sama aja Cuman Kayak kalo Kalo keeper tuh punya Peran yang sangat penting banget Dan tanggung jawabnya itu penting banget Jangan sampai kebobolan Jadi Ame sih pengen banget Jangan sampai dalam Dalam Grup Dalam keluarga Dalam timnya Ame sih Ame sih pengen Pengen banget Jangan kenapa-napa gitu Ya karena ada Ame sih Oke Selanjutnya Dari sekian banyak game Kenapa Ame sih Pilih PUBG Sebenernya gak milih sih Iseng sih Dan Ame juga gak pernah main game sebelumnya Terakhir main game itu Main apa ya Main Gimbot Jadi Bukan gamer banget Tapi ketika udah main PUBG Mobile ini Salah satu game yang menurut Ame sih Real banget Terus abis itu Mungkin Cocok sama Sama Jiwanya Ame sih Jadi kayak Suka banget gitu Kayak Perang Nonton film perang juga Ame suka Jadi kayak cocok Maksudnya sesuai dengan Apa yang Ame suka Dan Ame salah satu orang yang melakukan apapun Yang Ame suka Jadi kayak Kalau udah suka ya pasti Ditekunin banget sih Kayak musik Kepikiran gak jadi pro playernya Game Waduh Kalau Kepikiran sih pengen banget Pengen banget Cuman skillnya gak mumpuni nih Harus di asa terus Tapi Waktunya lebih banyak musik Gimana dong Yaudah lah Sekedar main Terus menghibur diri sendiri Dikala Kayak misalkan Sebelum manggung Lagi ada waktu kosong Itu cocok banget Jadi jangan lupa Bukan iklan PUBG ya Ntar PUBG harus bayar Sekarang gratis Sekarang gratis Besok bayar Aduh enak banget nih PUBG Oke Tema selanjutnya Oke Menurut Ame gitu Hasil akhir dari sebuah eksistensi Itu apa sih Yah Mungkin Jawabannya yang standar ya Jadi Jadi legend mungkin Jadi legend yang Lagunya diputar dimana-mana Habis itu Lagunya long last Habis itu Kalau Ame sendiri sih Semoga karyakaranya Anmes Bisa bahagiain Orang aja tuh Udah bahagia banget Udah mau kita perasaan orang Ame udah bahagia banget Dan Yang paling penting sih Nanti Kayak misalkan anaknya Anmes Keluarinya Anmes Bisa bangga Cuman gara-gara karya Sedarannya Anmes Kepikiran gak sih Kepikiran gak sih Bakal dikenalnya Bukan cuma di Indonesia Dunia Wow Punya target Akam itu gak sih Selama ini Sebenernya Sebenernya terkenal di Indonesia Pun gak ada targetnya sih Cuman Apa namanya Emang Anmes tuh orang yang Tipenya Percaya sama Sama Apapun Apapun yang udah Anmes Dapetin Percaya bahwa itu Udah Udah Tuhan siapkan Jadi Yaudah lah Jalanin aja Apapun hasilnya Emang itu udah disetujui Sama yang diatas Dan emang udah Udah takdirnya Anmes Kalau emang Sampai terkenal Kemana-mana Bahkan sampe Lagunya booming aja Amin ngerasa itu bonus Yang penting itu Tetap berkarya sih Oke Kompetisi dalam hidup Yang berhasil Amin hadapi Selain kompetisi bernyanyi Keluar dari Keluar dari Kupang mungkin Jadi Karena emang Terlalu nyaman di Kupang Habis itu Orang tua juga gak pengen banget Anmes keluar dari Kupang Apalagi mama Karena papa Waktu itu udah gak ada Jadi Dia tuh Kakak wajan Jangan keluar Jangan tinggalin mama Katanya gitu Tapi Itu yang menjadi tantangan Buat Anmes Kalau misalnya gak keluar Kita kayak gini-gini aja nih Terus akhirnya ada Ada tawaran lah Dari Ajam Ceren Bakat Terus disitu masih mikir lagi nih Sempat nanya juga Terus kayak Mama juga gak mau Gak mau keluar Terus akhirnya Anmes Mutusin buat Bohongin dia Jadi dari situ Menurut Anmes itu tantangan Atau kompetisi Terbesarnya Anmes Untuk mengambil Satu keputusan gitu loh Jadi Anmes keluar pun Secara diam-diam Dan bohongin dia Kalau ada acara sih di Jakarta Jadi Kayaknya tiga hari doang Anmes di Jakarta Padahal itu ikut audisi gitu Dan sampai akhirnya berhasil Sampai juara satu pun Walaupun dia gak mau Anmes tinggal di Jakarta Anmes tetep Anmes tinggal di Jakarta Biar mama bisa bangga Pokoknya Harapan Anmes besar Buat Karena Anmes punya bakat Karena Anmes juga pengen Banggain orang tua Pengen banggain mama Dan lain sebagainya Dan emang dia juga Gak pengen banget Anmes tinggal di Jakarta Tapi Anmes ngebuktiin itu pelan-pelan Tapi ya itu Dia juga Sempat ngerasain Dan dia juga Bangga sama apa yang Anmes berbuat Jadi menurut Anmes Itu adalah satu keputusan Terbaik Dan Terpaten kali lah Gak ada kepikiran buat ajak mama juga tinggal begini Harusnya Harusnya Tahun kemarin sih Maksudnya Kalau di targetnya sih Anmes Karena emang di industri musik Tahun pertama juga gak begitu Dikenal banyak orang Dan emang Jobnya juga gitu-gitu aja Jadi kayak Anmes masih Oh kayaknya tahun depan Tahun depannya lagi nih Tapi emang Dia meninggal di 2018 Jadi emang gak sempat Harusnya tahun kemarin itu Kakak sama adeknya Anmes Itu harus Udah bisa datang ke Jakarta Tapi ketunda sama pandemi Jadi Ya kayak tadi aja Ngikut Alurnya aja Jadi emang Percaya bahwa setiap hal yang udah terjadi Itu adalah Sesuatu yang udah disetujui sama Tuhan Oke Kehilangan orang-orang yang Ame sayang gitu Kesepian yang seperti apa Yang kadang gak bisa Ame Handle Di Pesahari yang lama Sebenarnya Kesepiannya sih Udah bisa diobati Gara-gara ada kakak Masih ada kakak sama adek Cuma namanya masih butuh sosok Sosok dari Sosok lengkap Dalam sebuah keluarga Mungkin ketika Ketika lengkap juga Pasti bakal lebih Lebih semangat lagi Tapi ya udahlah Mau gimana lagi Yang paling Paling dibutuhkan Sosok sih Karena emang Kalau misalkan Cuman foto Cuman video Cuman kayak Dalam mimpi Lalu itu kayak Hayalan itu gak cukup banget Sosok tuh penting banget Jadi Buat kalian yang masih punya Sosok nyata gitu Manfaatin waktunya Karena ketika udah gak ada Kayak Ngesel aja gitu Gimana Berarti Mungkin Munya target Berkeluarga Lebih cepat ya Kalau untuk target Di umur 27 Sekarang masih 24 Pengennya Di umur 27 Udah Tapi kan kita Manusia cuman Bisa merencanakan Tapi Tuhan yang menentukan Saya kayak pendeta ya Oke Nih kita masuk Ketema yang selanjutnya Banyak tema ya Banyak dong Perasaan tadi bacanya dikit ya Sayang kalau gak ditanya Amehnya depan muka Oke Mantap Ameh Jelaskan tentang Keindahan Kota kelahiran Ameh Jelaskan tentang Keindahan Kota Bayangkan nih Ameh sendiri aja Bilang Kampungnya Ameh indah Walaupun kita Kita disana Pengen datang ke Jakarta Pengen lihat Gedung-gedung tinggi Pengen lihat Gimana sih Ramainya kota yang Udah modern banget Gitu lah Tapi Ketika udah datang pun Ameh ngerasa Ah Lebih indah kampungnya Ameh gitu Udaranya lebih segar Pemandangannya lebih keren Habis itu Kayak surga yang tersembunyi Gitu lah Kalau Kalau kalian bilang Tempat yang udah Kalian kunjungi Dan kalian bilang Wah indah banget Mungkin Mungkin Yang indah banget Menurut kalian itu Yang paling jelek Di kampungnya Ameh Jadi Kampungnya Ameh Itu keren banget Sombong ya Maaf Apa yang Paling Ameh selalu rindukan Dari kakak Kauhaya Ameh disana Kekeluargaan Jadi Kekeluargaan Di kampungnya Ameh Itu Gak mandang Lu siapa Kalian siapa Kalian dari mana Apa agama kalian Jadi emang Emang Kalau misalkan Contohnya Kalau misalkan kita Baru tinggal di rumah Dan kita Dapet tetangga baru Itu besoknya Ameh jamin 100% Udah langsung akrab Dan udah langsung Jadi keluarga Segampang itu Untuk mendapatkan Keluarga disana Jadi Kalau menurut Ameh Kekeluargaan Disana Maupun itu Teman Orang tua Adik Anak-anak kecil Sampai kayak Udah punya pangkat pun Disana Jadi emang mereka itu Berbawarnya itu Gila-gilaan Gak pandang bulu Dan Saling sayang gitu loh Enggak Enggak pilih kasih Sayang-sayangnya Oke Kalau Ameh jadi Menteri Pariwis Tentang Ekonomi Ketua Maaf ya Siapa Kauis nunggu Apa sistem yang mau Amaih ubah Takutnya kayak yang itu Oh no kemarin Dia bilang NTT gak indah Ini impian aja Ini impian aja Ini impian Sistem yang mau diubah Apa Untuk secara keseluruhan Indonesia Ya mungkin ya Kalau menurut Ameh Pariwisata disana Dibangun banget sih Maksudnya Pariwisata disorot banget Terus abis itu Sampai ke pelosok-pelosok Karena selama ini Orang cuma tau Labuan Bajo Orang cuma tau Labuan Bajo Komodo Gitu-gitu kan Makanya si bapak kemarin Yang dari Jambi Dia sempet bilang Kalau yang Spesial di NTT Emang cuma komodo Ya emang Yang punya komodo Cuma kita doang Tapi Masih ada danau Tiga warna disana Jadi kayak Menurut Ameh Harus Harus lebih disorot lagi Sampai ke pelosok-pelosok Karena mungkin kita Cuma main di Itu-itu aja Tempatnya Jadi harus Lebih dipromosikan Bahkan sampai Tenunnya pun Harus disorot Abis itu Alat musik daerahnya Makanan khasnya Kalau kalian tau Sei itu aslinya dari NTT Sei sapi kan lagi tren Itu di Jakarta Nah sei itu Aslinya itu Namanya Sei itu Bahasa sana Yang artinya itu Daging asap Jadi sei sapi Itu aslinya dari NTT Kalau yang mau dirubah sih Paling itu sih Mempromosikan Apapun yang ada disana Ameh hobi masak gak sih? Masak air Enggak 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 hobi sih Makanan khas Indonesia Yang paling nikmat Menurut Ameh? Nah kalau makan Iya Kalau makan Makanan khas Indonesia Yang paling Ameh suka Ada namanya tuh Kue rambut Tapi Tapi yang terkenal ya? Enggak harus lah Biar kamu tau Ada kue rambut Kue rambut itu khasnya dari NTT Asik Anak daerah banget Jadi bentuknya tuh kayak apa ya? Kayak semangka yang udah dipotong Kayak gitu Yang apa namanya? Itu bentuknya apa ya? Setanika Ya makanya itulah Itu tuh kayak tepung yang dibikin Tepung yang dibikin kayak rambut Tapi warnanya ada yang merah Ada yang hitam Itu enak banget Kalau misalkan kalian mau cari tau Search aja di Dimanapun Tulis aja kue rambut NTT Itu Kalau misalkan kalian cobain Itu enak banget Habis itu Sagu Habis itu Ada jagung titik Habis jagung katema Banyak lah Eh padang juga enak sih Padang juga enak Rendang-rendang Habis itu dendeng Enggak ya Nggak masuk kayak Sorry-sorry Kan tadi Saya berbilang Kan Saya kan berarti Makanan khasnya Daerahnya Iya Apa Kan udah pernah nyobain Saya yang di Jakarta Ya udah dong Beda gak Kasih kritik Oke 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 Jadi Sebenarnya orang tuh mikirnya Saya itu cuma di asapin doang Tapi saya itu sebenarnya Diasapin pakai kayu Ada kayu khasnya Namanya kayu kusami Jadi kalau misalkan ditanya Beda apa enggak Beda jauh Kalau misalkan Bahkan yang disayangkan itu Saya itu sekarang udah hampir Dilupain orang-orang Bahwa itu asalnya dari NTT Saya itu kan Banyak variannya sekarang Saya balado Saya asap Rica-rica Tapi mereka gak tulis Saya khas kupang Kayaknya harus Harus di Itu sih Ada royaltis Harus ada claimnya sih Maksudnya Gak Gak Masa pakai kayu itu gimana Boleh ditanya Itu di asapin Di asapin pakai kayu Namanya kayu kusambi Memang itu Kalau Apa namanya Rasanya itu Pasti beda banget sih Karena Orang kan disini mungkin Di asapinnya Mungkin pakai arang doang Arang yang Kayunya mungkin ya Seadanya gitu Tapi saya itu Aslinya itu harus pakai kayu khususnya Namanya kayu kusambi Soset aja deh Kayu kusambi Mungkin Mungkin Dek Dek Buahnya tuh kayak lengkeng Tapi dia lebih kecil lagi deh Dari lengkeng Kusambi Beda sih Kalau gak pakai kayu itu Emang udah cobain Rasanya kayak daging asap biasa Jadi yang di Iya cuman bumbunya aja Yang enak Benar gak? Jadi yang di Jakarta Tidak verified by Ame ya? Tidak Jadi kalau Ame mau makan Sei Ame pesen dari Kupang Bawa Iya serius Ame kan makan Sei apa aja kan Ada sei sapi pendek Ada sei sapi Rasanya harus bener-bener Khas dari sana Sayang aja pakai nama sei Tapi khasnya gak berasa Tantangan untuk para pengusaha asing Jangan macam-macam Pakai nama sei doang Asep doang Wah saya curiga ada yang punya sei disini Kita baru mau buka Baru mau buka ya? Aduh Jangan lupa ya Cantumin sei Kas Kupang gitu Asik Tema terakhir di manusiawi Pesan terakhir yang Ame selalu ingat Dari mendiang ibu nda dan ayanda tercinta sebelum dia berpulang Kalau pesan terakhir sih Kalau papa sih dia bilang bahwa Dia paling curu minta untuk jagain empat bidadarinya Katanya gini Ame cowo Ame harus jagain empat bidadari Itu bener-bener besoknya dia meninggal Jagain empat bidadarinya Ame buat mereka bangga bahagia Kalau papa itu Terus kalau mama Dia cuman bilang Dia selalu bilang sih Dia bilang Kakak Ame Dia paling kakak Kakak Ame Mama cuman pesan Jangan lupa untuk Kakak tetap rendah hati Biar Tuhan nanti meninggikan Kayaknya gitu Dan itu yang Ame pegang sampai sekarang Ame Tantor keluarga Ame akan Jadi anak Kalau orang-orang Jawa bilang Ngejamit 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 Ya mungkin Tapi punya skill nyanyi sih Ya gitu-gitu dong nyanyi di pangkalan Mungkin Jadi Kalau tanpa keluarga sih Nggak ada artinya apa-apa sih Ame juga hidupnya dari musik Dari kecil Emang diajarin Untuk selalu bersyukur dengan kekurangan yang kita punya Terus Bahkan pelajaran yang Yang paling berharga Dalam hidup Ame Adalah Ketika Apa Papa tuh suruh Selalu-selalu Jangan lupa untuk Ngembalikan Mengembalikan talenta pada Tuhan Karena dia yang ngasih Jadi pernah ada satu cerita Kita nih biasanya Biasanya kan Setiap hari Minggu Itu nyanyi di gereja Di kupang Terus Dari hari Senin Sampai Sabtu itu Kita selalu latihan Untuk vokal grup keluarga Terus Papa tuh kan kerjanya malam Terus biasanya pulangnya Sampai pagi Di pub Dia main keyboard Jadi hari Sabtunya Pas udah matang semua persiapan Dia kerja Dia pulangnya Sampai pagi Terus kan orang dulu kan Kalau musisi tuh Harus mabok kan Jadi dia sampai jam setengah tujuh pagi Kan gereja jam tujuh Sampai jam setengah tujuh pagi Pulang ke rumah Mabok Mabok banget Dan itu udah kacau Terus kita bingung nih Mau nyanyi apa gimana Sedangkan dia yang main gitarnya Jadi udah kacau Papa ini jadi nyanyi apa tidak nih Nyanyi Jadi mabok Semua ke gereja Wajib ke gereja Tetap harus gereja Terus papa mabok kayak gini Kita jadi nyanyi Apakah kita gereja aja Nggak usah nyanyi Biasanya kalau di gereja itu Harus dilapor dulu ke pendetanya Biar dibacain Panggil nama vokal grup keluarga Maju ke depan Baru nyanyi Habis itu Pas udah sampai di gereja Dia tuh Tidur aja Tidur aja Begitu panggil nama Dia pegang gitar Nyanyi Tapi normal dong Jadi emang Untuk Soal-soal gereja Terus emang Tuhan Pokoknya berbau Kayak rohani gitu Pasti dia akan sangat-sangat serius Dan emang Dia gak main-main soal itu Jadi emang Pesannya ini cuma satu Jadi dia Apa namanya Saya hebat-hebatnya kamu Jangan lupa untuk Ngembalikan talenta pada Tuhan Menurut ame gitu Peran seperti apa Yang dibutuhkan seseorang Agar merasa dapat dukungan Dari keluarganya Walau kenyataannya tidak Ya itu selalu ada Jadi kayak misalkan Kita punya Punya orang nih yang penting banget Kalau Kalau dia gak ada disitu Kayak misalkan udah kawin banget sama dia Dan emang pas ada dia Kita pasti semangat banget Tapi ketika dia gak ada tuh Enggak bisa gitu Jadi Peran Peran yang selalu ada Jadi Selalu ada Selalu ada buat kita di kalah susah seneng Dan itu emang gak ada sih Siapapun itu pasti Tidak akan selalu bersama Karena emang Masing-masing udah punya Punya waktunya Masing-masing Kapan dia harus pergi Kapan dia harus Ada pertemuan Pasti ada perpisahan Bagaimana keluarga Menganggap Selama ame Yang dulu Sebelum dikenal Banyak orang Dan dengan yang sekarang Ya itu dia sama aja sih Kayaknya Jadi Keluarga menganggap bahwa Ame yang dulu Tetap ame yang Ame yang sekarang Tetap ame yang dulu Dan ame juga Tetap Menganggap bahwa ketika Udah balik ke kupang Dan ketemu keluarga tuh Ame jangan Jangan sampai kayak Ya udah di titik sekarang nih Harus bedain Enggak Kalau keluarga sih dari dulu Memang Support ame di musik Begitu ame sukses di musik Belum sukses sih Begitu ame Ada panggungnya di musik Mereka juga tetap sama Tetap support Tetap doain Dan Ya rasanya Usulnya Pokoknya kedekatan kita Tetap sama Dan emang gak ada yang beda sih Cuman mungkin ada beberapa yang Mungkin beda Karena mereka juga Mikirnya ame Udah kayak gini Takutnya mereka juga Expectasinya beda kan Ame masih sama mereka dulu Atau enggak Jadi ada beberapa juga yang Ya gak usah ceritain Ada beberapa juga yang Yang beda Tapi masih sama sih Ada pesan untuk Mungkin Yang nontonnya Tapi Keluarga Mereka Mereka tidak mendukung Bahkan mungkin Mereka bisa memberikan Ya contohnya kayak tadi deh Kayak mama tuh Bukan ngeduk Gue kan gak ngeduk Dia gak mau Ame tuh keluar Jadi emang Emang tuh kuncinya tuh Dari diri kita sendiri Bagaimana cara kita Bagaimana cara kita membuktikannya Bagaimana cara kita Berusaha Bagaimana cara kita buat Membuat sesuatu Yang bisa membuat mereka Oh ternyata Bisa ya Kayak gini Dia juga bisa Jadi emang Emang kalau kitanya sendiri juga Kalau misalkan udah dilarang Sama orang tua Dan gak ngedukung Terus kita diam-diam aja Emang Goblok sih Jadi emang harus Tanamkan dalam diri sendiri Bahwa bisa gitu loh Fight Dan hidup tuh kita yang tentuin Bukan orang tua yang tentuin Gitu loh Jadi Ketika kalian Di dalam sebuah keluarga Dan keluarga tidak mendukung Ya itu Terus kalian juga Iya-iya aja emang salah Jadi emang harus Dari diri kita sendiri Yang Yang nentuin hidup kita Gitu loh Ini kan Nah kita udah Hampir berapa ya Setahun ya pandemi ya Oke Bagaimana Ame melihat Industri kita gitu Khususnya industri musik Masih bingung sih Masih bingung Yang kita musisi tuh Emang Ditarik ulur mungkin ya Jadi emang udah ada Event virtual Tapi orang juga Udah bosan sama event virtual Terus Yang paling yang saya pikirin Gimana ya Produksi Ame bisa survive Gimana Kita muter otak Buat mendapatkan sesuatu Dan emang Untuk dukungan dari pemerintah Juga gak nyata banget Tolong lah Jadi Iya lah Maksudnya Yang saya pikirin Wah tim Ame nih Gimana nih Kan semua orang Gak pasti punya timnya Cuman Kalau misalkan Kita kayak gini terus Enaknya cuman Maaf ya Pemerintahnya enak Kitanya yang susah Gitu lah Jadi contohnya Kayak Ame sempat nonton video Di beberapa akun Yang Gimana bukan musik Musisi sih Dia pengusaha Terus abis itu Suruh ditutup sama Polisi dan lain Terus dia bilang Bapak enak Digaji sama pemerintah Kita gak dapet apa-apa Nah itu Kayaknya harus dipikirin deh Maksudnya disosialisasikan lagi Gimana Baiknya kita Mungkin Ada batas waktunya Apa ada Aturannya Atau gimana Supaya kita bisa Bisa Tetap hidup Ngomong kasarnya gitu Karena kita punya banyak keluarga Terus Yang Ame lihat sih Kayaknya kita dibikin Jadi bingung banget Gitu loh Kita mau berkarya juga Udah rilis single juga Gak ada Wadahnya Terus Mau konser juga Banyak yang Udah diniatin Tapi batal Gara-gara gak ada izin ini Dan lain sebagainya Dan Ya Kita tuh Disuruh Nunggu tapi Gak tau kapan kelar Oke saya Neska Maleng Untuk Pop hari ini